Hai semuanya, Anda bersama Mr. SK. Berbeda dengan di kota, lingkungan pedesaan memang terkenal asri dan memiliki udara bersih yang jauh dari polusi akibat kenal pot kendaraan bermotor. Di dunia ini ternyata ada lho desa aneh yang jarang ditemui. Mulai dari hanya diuni wanita sampai penduduknya berisi boneka. Semuanya memiliki keunikan tersendiri. Maka inilah 10 desa unik yang ada di dunia. Desa mana saja kah itu? Yuk tonton terus video ini sampai habis. Namun sebelum video ini kita lanjutkan, jangan lupa kasih like untuk video ini ya. Tekan tombol subscribe jika belum dan hidupkan loncengnya agar tak ketinggalan video menarik lainnya. Oke guys? Buford, Colorado Ternyata ada satu desa di dunia yang hanya memiliki satu penduduk lho. Namanya desa Buford yang terletak di Colorado. Hal ini dikarenakan penduduknya yang banyak. Hal ini dikarenakan penduduknya banyak yang pergi meninggalkan desa karena suhu di sini yang sangat dingin dan terletak di perbukitan. Tapi ada satu penduduk bernama Don Simmons yang memilih tetap tinggal di sana. Wah, pasti dia sangat kesepian ya. Tinggal sendiri tanpa tetangga sama sekali. Mansyiat Nasir, Mesir Mansyiat Nasir disebut sebagai pemukiman paling kotor di bumi. Di mana-mana terlihat sampah yang menggunung. Pasar, restoran, dan tempat bermain pun sudah melebur bersama sampah. Mirisnya di sini tidak ada aliran listrik dan sangat sulit sekali mendapatkan air bersih. Usut punya usut, ternyata penduduknya berprofesi sebagai pemungut sampah di Cairo dengan upah yang tak seberapa. Kondisi seperti ini memang sudah biasa dirasakan oleh penduduk Mansyiat Nasir. Menurut mereka, sampah sudah bagian dari hidup mereka. Noiva do Gordeiro, Brasil Kalau ini sih desanya para bidadari. Karena penduduknya yang berjumlah 600 orang adalah wanita semua. Mereka sangat tangguh dan mandiri. Terbukti mereka mampu melakukan apapun tanpa bantuan laki-laki. Hal ini tidak berarti semua penduduknya dilarang menikah. Buktinya ada beberapa yang sudah menikah dan memiliki anak. Namun, mereka harus LDR karena suami dan anaknya dilarang tinggal di sini. Mereka hanya boleh bertemu di akhir pekan. Wah, kasihan ya. Kulma, Amerika Serikat Kulma, yang terletak di negara bagian California ini disebut sebagai kota kematian karena jumlah warga yang hidup lebih sedikit dari yang meninggal. Dan tentu saja, lahan pemakaman di sana lebih luas dari lahan pemukiman penduduk. Hal ini disebabkan oleh pemerintah San Francisco yang pernah memerintahkan para warganya untuk memakamkan orang yang telah meninggal di perbatasan kota karena mereka berpendapat bahwa mayat bisa menimbulkan penyakit. Alah hasil, seluruh pemakaman digali dan dipindahkan ke daerah Kulma. Sepertinya, desanya sangat sepi ya. Desa Pikun, Hakwai, Belanda Desa Hakwai terletak di Wis, Belanda. Sekilas, desa ini terlihat normal. Tapi, semua penduduk di sana ternyata para lansia yang menderita dimensia alias pikun. Hakwai sebenarnya adalah sebuah panti jumbo yang berkonsep seperti sebuah desa. Sengaja dibuat demikian agar para pasien merasa bahwa mereka seperti menjalani kehidupan normal. Mereka bahkan gak tahu kalau desa itu adalah sebuah panti jumbo yang dipantau selama 24 jam. Kira-kira gimana ya? Cara mereka berkomunikasi? Sekilas, desa ini terlihat sama saja dengan desa lainnya. Namun, berbeda saat musim kemarau dan gogur tiba. Kalian pasti akan dikejutkan dengan penduduk wanita yang menggeraikan rambut panjangnya. Eits, panjang rambutnya tidak biasa lho. Panjangnya bisa mencapai 1,7 hingga 2 meter. Wow, kalau terurai saat malam hari, jadi kayak kuntilanak ya. Green Bank Amerika Desa ini adalah salah satu tempat hunian yang tenang di bumi. Di sini sama sekali gak ada sinyal ponsel, sinyal wifi, bahkan di sini gak ada gelombang radio dan televisi yang dapat ditangkap. Tapi, Green Bank bukannya tertinggal dalam teknologi. Sebaliknya, daerah ini adalah rumah bagi salah satu teleskop radio terbesar di dunia yang bernama Robert Siebert Green Bank Telescope. Kira-kira kalau kalian satu hari tinggal di sana, tetangga ya? Desa Mario, Sulawesi Selatan Desa yang penduduknya bertangan kepiting ini merupakan desa unik di Indonesia, di mana seluruh warganya mengalami kelainan, yaitu pada jari tangan dan kaki, bentuknya menyerupai capit kepiting. Kalau umumnya jari tangan ada 5, namun di desa ini, jari tangan penduduknya hanya berjumlah 2 setiap satu tangan. Fenomena tersebut mereka anggap sebagai kutukan bagi mereka yang berasal dari garis keturunan yang sama. Meskipun demikian, mereka tak pernah malu dengan warga kampung lain. Bahkan hal ini sudah menjadi hal biasa seperti takdir mereka. Desa Yangsi, Tiongkok Desa ini tergolong unik, karena dari 80 warganya, sebanyak 36 jiwa memiliki tubuh kerdil, sehingga desa ini disebut juga desa kurcaci. Menurut para tetua desa, dulu desa Yangsi pernah diserang oleh wabah misterius, yang mengakibatkan pertumbuhan anak berusia 5 hingga 7 tahun terganggu. Akibatnya mereka hanya bisa tumbuh setinggi 60 hingga 90 cm saja. Namun, ada pula warga desa yang meyakini bahwa mereka terkena kutukan dari pala leluhur. Waduh, kayak di negeri dong, ngeng. Desa Nagoro, Jepang Nagoro adalah sebuah desa terpencil di Jepang yang terkenal dengan julukan lembah boneka. Nyari seluruh penduduk desa tersebut adalah boneka. Dulunya Nagoro adalah desa biasa. Namun, belakangan penduduknya semakin berkurang, hingga kurang dari 50 orang. Lalu, seorang wanita berusia 64 tahun bernama Ayano Tsukimi membuat satu boneka untuk menggantikan setiap orang yang meninggalkan desa itu. Tiap kali ada tetangganya yang meninggal atau meninggalkan desa, Tsukimi akan segera membuat boneka tiruan mereka. Lalu, memposisikan boneka-boneka tersebut seperti sedang melakukan aktivitas yang biasa dilakukan oleh tetangganya. Desanya pasti hening sekali ya guys. Kan boneka semua penduduknya. Nah, itulah 10 desa paling unik di dunia. Menurut kalian, masih adakan desa unik lainnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.